Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan channel saya Luhur Budiwo pada hari ini saya memakai Sony Xperia 5 Mark 3 dan kita akan mencoba membuat foto dirubah menjadi animasi atau kartun kita memakai aplikasi hipik, jadi aplikasi yang kita pakai adalah hipik kita buka hipik kemudian kita cari fotonya kita cari foto yang bagus jadi ini bisa merubah foto menjadi kartun dengan mudah seperti di tiktok yang viral di tiktok, kemudian disini ada banyak sekali, tapi kita lebih ke merubah foto menjadi kartun tadi, jadi kita memakai AI Filter di AI Filter ini ada Gameboard, Aircolor Hot, Cartoon AI Fintech kemudian AI CGI ada AI Fun AI Comic AI Classic AI Cyberpunk Expression Efek Expression itu bisa merubah wajah kita menjadi besar ini contohnya jadi ini berbasis AI ya, jadi kita gak usah beli Samsung Galaxy S 24 Ultra untuk AI-an kita bisa memakai aplikasi hipik ini baru processing wajahnya menjadi besar seperti itu atau senyum yang viral di tiktok kita gak usah lihat tiktok kita menjadi tersenyum aslinya seperti ini menjadi tersenyum atau seperti ini ini untuk merubah wajah kita kemudian untuk menjadi menjadi tersenyum ya aslinya gini kemudian menjadi tersenyum jadi kita bisa membuat foto kita menjadi tersenyum kita bisa merubah foto kita menjadi kartun game yang lagi viral di tiktok gitu ini video game kita cek kita rubah foto kita menjadi video game jadi sangat-sangat mudah teman-teman dengan aplikasi ini tidak usah pakai editing apapun langsung jadi seperti ini karakter kita di video game atau di U2K kita lihat apa yang terjadi kita kita klik U2K jadi tinggal di klik-klik tidak usah kita edit-edit rumit AE yang akan bekerja seperti ini atau kita rubah menjadi Gen Z misalnya atau Crisis Dom ini game kita lihat hasilnya seperti apa jadi ini aplikasinya di Play Store gratis ya teman-teman jadi silahkan teman-teman seperti ini bagus ya jadi silahkan kalian tinggal install di Play Store atau merubah warna rambut bahkan rambut kita pun bisa kita rubah dengan sangat mudah tidak usah seleksi rambut kemudian cari seperti itu kemudian BD Effect kita lihat apa yang terjadi dengan BD Effect kemudian wajah kita jadi seperti itu kemudian BD Effect yang kedua wajah kita seperti apa kemudian nanti setelah ini kita lihat kita rubah menjadi kartun kita lihat kartun disini ada kartun kartun komik potret kita lihat cute wajah kita yang cute seperti kartun kita rubah kita tunggu wah seperti itu jadi sangat bagus teman-teman untuk merubah karakter kita menjadi kartun tanpa susah-susah seperti itu nah keren ya teman-teman kemudian ada iVintex Japanese seperti ini kita rubah wajah kita menjadi Japanese seperti itu kalau teman-teman suka wah menjadi cewek silahkan like komen dan subscribe supaya saya lebih semangat dalam membuat konten dan lebih berkembang dalam membuat konten kalau kalian suka silahkan like komen dan subscribe atau share video ini supaya channel ini bisa lebih berkembang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati